Saudara Waka Polres Sanggau Kompol Yafet Efraim Patabang memimpin apel pergeseran pasukan pengamanan pemilu di wilayah hukum Polres Sanggau Senin 12 Februari 2024. Ia meminta kepada personil yang melakukan pengamanan untuk memastikan logistik pemilu sampai di TPS dengan aman dan kondusif. H-2 menjelang hari pemungutan suara pemilu 2024. Sebanyak 460 personel Polres Sanggau mulai bergeser ke masing-masing desa dan tempat pemungutan suara untuk melakukan pengamanan pelaksanaan pemilu 14 Februari. 460 personel tersebut akan mengamankan seluruh TPS. Waka Polres Sanggau Kompol Yafet Efraim Patabang mengatakan personel Polres Sanggau dipastikan sudah siap untuk melakukan pengamanan pelaksanaan pemilu. Ia meminta kepada personel agar memastikan logistik pemilu bisa sampai ke TPS dalam kondisi aman dan lengkap. Baiklah untuk arahan kepada personil. Tadi seperti yang kami sampaikan, agar personil yang sudah ditempatkan di masing-masing kecamatan ataupun desa termasuk di TPS-TPS untuk betul-betul menguasai wilayah masing-masing. Melakukan koordinasi, kolaborasi dengan petugas pengamanan yang berada di desa ataupun di TPS yang sudah ditentukan. Sementara itu Ketua KPU Kompol Yafet Efraim Patabang mengatakan logistik pemilu saat ini sudah didistribusikan ke masing-masing kecamatan dan sudah 60% didistribusikan ke masing-masing desa. Pertama tentu akan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak terhusus pada hari ini kepada Polres Sanggau yang telah banyak mendukung sekali dalam proses pengamanan baik di objek kita KPU maupun sampai ke pengamanan distribusi logistik. I.I. Supianto juga mengatakan logistik pemilu akan mulai didistribusikan ke setiap TPS pada selasa 13 Februari. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV, Bobi Rianto mewartakan.